waduh waduh apa bos tapi nggak bisa hari ini karena saya janjian jual beli mobil botong di sini masih nggak nunggu mumpung orangnya ada di banknya loh bos udah pokoknya besok besok pagi kita ke sana ya besok pagi ke sana udah kamu obatin dulu itu bikin malu saya aja kamu pokoknya kamu jangan sampai ngomong sama yang lain kalau kamu dipukul bikin malu saya aja kamu itu iya bos uang apaan kayak gini polisi polisi itu temen kita semua selamat menikmati abang cuma ya kita uang 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 ngapain dok ini lupa tadi ngecebarang gimana lancar Alhamdulillah lancar udah harus teliti kamu kira-kira anda dilapak iya yang perlu dibeli nanti pokoknya harus rajin-rajin ngecek nanti kalau ada alat-alat yang kira-kira berkurang itu ya langsung kamu iya Pak itu aku tulis ini lupa tadi ke belakang makan katanya lapar siang-siang ya enggak lah Pak kamu udah kuliah ya kan kalau kayak gini kan aku waktu udah pulang kuliah kalau kuliah ya kuliah kalau ini bisa jadi ini lupa nambah-nambah ilmu pengetahuan nambah pembelajaran bisa mandiri kamu nggak ngerti apa-apa lupa nuduk hampir lupa lho Bapak kan kita tinggal di sini udah udah seminggu baru ini Alhamdulillah ini kita beli rumah juga rumahnya lama kosong ini kebetulan suka ada bengkelnya juga Iya bengkelnya udah tutup udah tutup agak lama ini kita buka seminggu lumayan alhamdulillah lho Pak ini bapak lupa lho Bapak kan belum pernah ketemu sama PRT-nya Oh berarti bapak belum izin ya makanya bapaknya kamu nggak tanya bapak kok ganteng rapi gini ya tadinya mau tanya tapi kan masih gesok ngobrol Bapak tanya tunggu banget sekarang Bapak kan mumpung belum ada setelah ada waktu ini Bapak mau tempat RT dulu ya udah ya Pak nggak papa kamu kalau Bapak pergi tempat RT-nya udah udah merenggak suri tutup aja siapa boleh kamu urusin dan kali ini cuma dengan catatan kuliah kamu jangan sampai siap kalau itu udah jadi apa ya Assalamualaikum Waalaikumsalam kan rumah itu sama bengkelnya kan udah lama tutup kok tiba-tiba udah buka wah ini jelas warga baru ini juga laporan sama saya ya yang punya wilayah disini wah kita ini sama saya bahkan semua toko-toko di pinggir jalan ini tiap hari harus pacek sama saya kok bisa-bisanya buka toko-bengkel kok nggak izin sama nama saya samperin aja ya Pak tunggu orangnya masih makan luar sini mbak iya kenapa ya Mas mau ini benerin montor enak aja beterin-beterin montor mbaknya ini sini warga baru ya Iya Oh udah lama bukan di sini Pak baru satu minggu mbaknya belum kenal saya ya ya belum lama kan saya disini baru orang baru saya kasih tahu mbak ya tiap hari tuh toko-toko yang dipikir jalan itu Iya setiap hari itu harus ngasih pada saya 50ribu kok gitu Mas iya karena ini sudah peraturan dari saya dan yang berkuasa keamanannya di sini tuh saya makanya daerah sini aman semua toko-toko nggak ada kemah nggak ada yang malik emang masnya tuh pangkatnya di sini apa memang saya di sini nggak punya pangkat tapi saya sebagai keamanan desa sini mbak nggak punya pangkat kok jadi keamanan gimana sih mas karena kalau nggak saya amankan di sini pasti toko-toko itu di depan itu sudah kemalingan tiap hari makanya tiap hari itu harus harus ngasih 50ribu kayaknya di desa sini katanya mana-mana aja makanya itu aman karena ada saya ini makanya sprep saya ini preman yang paling disegani oleh seluruh oh Allah masnya tuh preman pantas bukan malak uang masnya ini cuma malak uang kan moan eh eh saya di sini nggak malah Mbak Mas yang sopan dong jangan tendang-tendang ini kan di tempat orang habis banyak ngengel terus sih loh saya ini warga baru di sini nggak tahu peraturan di sini lagian peraturan kayak gitu nggak bener loh Mas nggak bener gimana ya bener lah itu semuanya aja masnya meras saya nggak meras Cuma mengamankan desa sini dan toko-toko yang di daerah sini kalau mengamankan itu mengamankan tapi tidak meminta imbalan saya di sini kerja mbak kerja mengamankan toko-toko di sini mbak mana bisa buka berapa hari tujuh hari ya satu minggu berarti 350 karena perharinya itu Rp50.000 enggak mas enggak lah lho 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 enggak banyak di sini kalau orang baru sedangkan banyak buka toko aja nggak izin sama saya izinnya buka toko 500.000 emang harus hijau sama harusnya ini kan dari sini kayak gitu ya ini kan bukan punya masnya Iya tapi demi keamanan toko mbaknya makanya mulai buka itu Rp500.000 dan tiap hari itu harus pajak sama saya bayar Rp50.000 enggak bisa nanti Rp850.000 udah kalau pembaknya enggak mau bayar Rp850.000 udah 600 saya sini itu sudah saya korting sebagai jaminan keamanan toko mbaknya di sini enggak lama senang enggak salah gen saya juga nggak butuh keamanan dari mas mas lo juga orangnya kayak gitu mbaknya ngeyel ya loh 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 mas jangan buat keributan di sini ya saya panggilin warga silahkan panggilin warga ini saya takut warga aja dok warga warga di sini cuma pada takut sama saya kok udah mendingan maksudnya pulang maksudnya di sini enggak ngapa-ngapain pulang-pulang kalau mau berterusaha nggak dikasih uang saya nggak bakal sampai kapanpun sampai malem pun sampai pagi pun saya nggak bakal keluar dari rumah ini Mas ini tempat saya ini rumah saya ini bengkel saya silahkan pulang tapi uang 600.000 bawah sini tuh aman enggak toko mbaknya ini kan sudah berkali-kali bilang saya nggak butuh keamanan dari masnya masih nggak denger telinganya tapi kalau sewaktu-waktu toko ini ada yang kemalingan ada yang hilang banyak jangan selain saya ya enggak Mas pokoknya kalau saya bilang nggak enggak ngasih ya enggak ngasih kamu nggak mau ngasih uang enam 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 ratus ribu bas ini udah mendingan saya pulang aja kalau memang Mbaknya nggak mau ngasih saya acak-acak mas-mas-mas kayak gitu mas-mas-masnya kok ngacak-acak bareng orang ini sebagai ganti ruginya tahu enggak sebagai jaminan kalau Mbaknya enggak memang kalau nggak mau bayar enam belaknya saya nggak mau ngasih mendingan masnya pulang kelasnya berasa disini tuh saya mbak ah ah loh 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 mas 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 masuk kembang 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 kalau banyaknya lihat lagi sudah saya tojok Pak Ah saya masih punya hati nurani Waalaikumsalam Pak Ardanya malah nggak agak, ini siapa lagi ini? Besok Bapak Ardanya kesana lagi Pak! Inilah Pak! Eh, ini ada apa ini? Hah? Ini ada apa ini? Saya mau ngacak-ngacak semua prabor di sini Ya ada masalah apa tuh? Hah? Sini-sini, sabar-sabar, sini-sini Bapaknya juga warga baru di sini? Ya saya yang punya ini Loh, ini Bapak saya Bapak yang punya begel ini? Dan rumah ini juga yang bunyi? Oh, iya-iya Ada apa ya? Kebetulan, ini siapa ini? Ini anak saya Oh, memang anak kurang ajar nggak tahu diri Anak saya berapa salah? Ya, kasih keamanan malah ngeyel terus Nih Pak, peraturan di sini, Bapak kan warga baru di sini Setiap warga baru yang masuk daerah sini itu harus izin sama saya yang pertama Yang kedua, bila mana warga baru ingin mau buka toko Itu harus bayar pajak 500 ribu pada saya Dan ketiga, setiap hari itu harus pajak ngasih uang 50 ribu pada saya itu sebagai jaminan keamanan Karena yang berkuasa di sini itu saya Enggak berarti itu mas? Iya memang peraturan di sini kayak gitu Makanya toko-toko dipikir jalan ini pada aman semua Sebentar gini Saya mau tanya mas Sekarang posisi sampean di desa ini sebagai apa mas? Sebagai keamanan desa di sini? Berarti sampean poldes? Bukan Loh, apa sampean? Ya keamanan di sini aja Kereman pak, tukang palang Gini loh mas, yang namanya keamanan itu kalau di TK desa itu kan ada poldes Itu ya, itu dibantu dengan linmas ataupun kamera lah itu dan handship itu Terus di atasnya lagi kan ada, dari tingkat di atasnya lagi ada kepolisian Udah gak usah banyak ngomong, gak usah banyak ngomong kamu Yang jelas mana? 600 ribu, sudah saya korting 250 Ini sudah sepengetahuan sama pak Lurah belum gak? Alah gak perlu, pengaturan pak Lurah gak penting Yang penting 600 bawa sini Berarti sampean gak bener mas Sampean termasuk ya, termasuk sampean ini pemerasan Apalagi ada pengancaman, sampean bisa kena pasal mas Alah pasal-pasal apa, sampean gak butuh pasal Yang penting 600 ribu bawa sini Sampean bisa ditangkap ke polisi nanti Alah polisi bisa apa, saya gak takut sama polisi Jangan gitu mas, polisi itu mengayu masyarakat Iya saya tahu tapi saya gak takut Mana 600 ribu bawa sini? Kalau ini saya gak ngasih mas Tuh, kamu kamu cari Mas, jangan gitu mas Jangan gitu mas, jangan gitu mas Jangan gitu loh, bisa diselesaikan kan Gak boleh kasar gitu sampean Kalau masnya ini gak mau saya kasarin 600 ribu bawa sini Ya tapi sampean gak bener Gak bener gimana toko bapak ini, aman apa enggak? Iya sampean meras Berarti sampean meras gak bener itu Sampean bisa dilaporkan sama polisi Silahkan laporkan polisi, memang saya takut Hah? Saya ini kebal hukum pak Bapak sini Kalau memang toko bengkel bapak ini Nanti malam gak ada kemalingan 600 bapak sini Berarti sampean termasuk malingnya sampean berarti? Ya bukan saya ya Kok bisa, anda bisa menjamin kalau ini gak ngasih kamar Gak usah banyak bacot kamu Apa kamu? Aku ajak Nih Nih Iya motor saya Kenapa? Rina? Lagi? Lagi? Ampun pak, motor saya ketinggalan pak Ambil lah Macem-macem periman kampung aja kamu Sayang Kurang aja Awas kamu ngomel lagi Waduh Macem-macem gomel Lupa Lagi cepet Awas pak Saya peringatkan Saya tak laporin kepada Bos saya nanti Panggil bos saya Lagi om Jangan harap nanti pekel ini gak bakalan aman pak Saya tunggu, saya tunggu, saya tunggu Saya pun benar-benar kamu kerjaan seperti itu Kalau punya kerjanya ngalah Woblog Yolah bapak gak apa-apa Gak apa-apa Biasa bapak akan seperti itu Dulu pak Dulu pak Orang ngajar benar itu Tapi kamu gak disakit itu gak? Enggak pak Untung aja bapak Buruan dateng Ya kebetulan tadi Bapak tempat pak RT Ternyata pak RT masih ada tugas Pergi Coba kalau tadi ada pak RT Otomatis bapak ngobrol lama Aku gak tahu pak Udah jadi apa aku tadi Orangnya lho Ngancam-ngancem Itu berarti jangan bikin peraturan Katanya kalau membayar Keamanan Gak bakal kemalingan Kalau gak membayar Nanti kemalingan Berarti kan dia maling gak? Enggak bener itu Udah Untung aja pak Yaudah ya pak Istirahat ya pak ya Istirahat ya pak ya Ini lama banget ini Pusing ini Karena semalam kalah Eh Lama banget kamu ini Kenapa kamu? Enggak habis ditonjuk Sama warga baru pak Bos Siapa yang menunjuk kamu? Pokoknya di Sebelah sana pinggir jalan Yang buka Yang ada bengkelnya itu Yang dulu pernah tutup itu lho Udah lama itu lho Oh yang deket ini Jualan miayam pojoknya itu? Iya itu Yang bengkel yang tutup udah lama Iya itu Oh iya gak suruh kesana kamu Udah kamu minta uang Udah tapi gak berhasil Malah saya diponjok sama Lah kok bisa kamu? Gak dapet uang Hah? Lah gimana? Gimana sih? Saya udah Emang kamu gak ngomong? Saya udah ngomong Banyak-banyak Tapi dia masih ngayil Gak mau ngasih uang sepeser pun Pak Buah Bos Oh kamu ini Kamu kan harusnya ngomong Di sini wilayahnya no bone CS Tau gak? Tapi saya lupa Kamu Terus gimana? Baru dikasih kerjaan Minta duit di bengkel aja Gak bisa kamu ini Masa saya harus turun tangan Ya makanya itu Sekarang kita sampai sana Sampai sana aja yuk Bos Kamu diapain emang? Sudah diponjok Tanjok pipinya Tanjok perutnya Itu ditendang berkali-kali Bos Kurang aja Hampir berdarah Bos Eh emang kamu gak ngomong Mama saya? Saya lupa tadi Bos Kurang aja Beran-beraninya orang baru Beran-beraninya Menonjok anak buah saya lagi Ya makanya itu Langsung ke sana aja Waduh Waduh Papa Bos Tapi gak bisa hari ini Kok? Karena saya janjian Dual beli mobil botong di sini Mas yang nunggu Mumpung orangnya ada di bengkel lho Bos Udah pokoknya besok Besok pagi kita ke sana Ya Besok pagi ke sana Udah kamu Obatin dulu itu Bikin malu saya aja kamu Pokoknya kamu jangan sampai ngomong sama yang lain Kalau kamu dipukul Bikin malu saya aja kamu itu Ya Bos Eee Beliin saya ini Loko Cepat Blok bener Anak buah Oh HPnya mana Ada di rumah sekarang Loh Pak Loh Bapak mau kemana Perasaan barusan pulang Kok udah Berangkat lagi Ini Tadi kan Bapak ditelepon Sama Pak RT loh Oh Betulnya dia mau pergi juga Tapi dia nunggu di rumah sekarang Oh tempat Pak RT lagi Bapak tadi pulang kerja langsung aja Cuman Ganti Sepatu sama narok tas aja Ya Bapak gak ganti seragam dulu Gak usah Cepat Cepat gitu Jadi Duknya tunggu bengkelnya Ya Nanti kalau ada bapak Telepon bapak aja ya Eh Bapak tunggu emang Bapak udah makan Alah gampang nantilah Paling tempat Pak RT Puan sebentar Yaudah Hati-hati loh ya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Kok yang gak makan dulu Tau bapak Yang penting itu pekerjaannya itu Montirnya suruh makan dulu Udah pada makan Masih makan Montir-montirnya Pada makan Mumpung Anak-anak Anak-anak Kok anak-anak Mumpung itu Si para Montirnya Masih Makan Atau tak yang baris-baris lah Biar rajin Nah Pengel ini kan Ya ya Wah Sebisanya Bapak Kamu ini dihadap disini Emang belum tahu apa Ngomong ke saya takutip Mana apa Pak kamu Hah Loh Masnya yang kemarin Iya Sekarang saya bawa bos saya ini Tunggu Mas Tunggu Mas Tunggu Mas Bisa-bisanya Buat saya dihadap Mas kok gak ada kapok-kapoknya sih Mas Eh Justru mbaknya yang saya tanya Saya tanya Mbaknya malah Beran-beraninya loh Bapak saya gak ada di rumah Bapak saya gak ada di rumah Di mana Pada sekarang Telepun Bapak saya tadi Bilangnya mau keluar Keluar kemana Bapaknya Ke tempat Pak RT Pak RT Pak RT Pak RT itu kawan saya Beran-beraninya loh Ngapain tempatnya Pak RT Ya mana saya tahu Mas Kan ada urusan Bapak saya Iya Kemarin Bapak kamu nonjok Saya berkali-kali Rp1.000.000 Saya gak ada uang Mas Berarti Rp1.600.000 Saya gak ada uang Rengkel sebesar ini kok gak ada uang Uangnya dibawa Bapak saya semua Hah Mas Mas Ya jangan Jangan Kalau memang Heh Mending dikasih aja Kalau memang saya gak boleh masuk Dari pada nanti sini hancurin Rp1.500.000 Rp1.500.000 Iya Karena kemarin itu Bapak kamu nonjok saya Sebagai Rp1.500.000 Seberapa Rp5.000.000 Oh iya Rp5.000.000 Ya Allah Sebagai ganti ruginya Bapak kamu nonjok saya Berkali-kali Gak ada mas Saya yang membahas itu Habis Rp3.000.000 Hah Iya itu kan Sebenarnya salah Masnya juga Dapat telepon Bapaknya Kamu gak usah banyak Aduh Eh 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 Mas 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 Jangan Mas Eh Aduh benar saya telepon Bapak saya Mas Bersalah takut Pagian tuh Bapak kamu Macem-macem Belum tahu siapa saya ya Halo Assalamualaikum Pak Saya bos kamu Oh iya Aduh Pak Bapak pulang dulu ya Pak Orang saya ini gak mandang bos saya ini Iya Oh iya Beran-beraninya Orang yang kemarin Kesini lagi Uang Itu lho Pak Tukang balak itu Datang lagi kesini Bawa bosnya lagi 5 juta 5 juta 5 juta 600 600 Dia minta uang 5 juta Pak Aduh 600 Bukan 5 juta doang Tambah 600 Pak aku takut Pak Bapak pulang aja Pak Mana bosnya Badannya kayak kingkong Aduh Kalau gak ngasih uang 5 juta 600 Baik kali saya mau obrak-abrik Jadikan tertanah Ya ma sabar Ini saya lagi nelfon bapak saya Cepat Terus ini Bapak pulang dulu ya Pak Aku gak tahu ini gimana Pak Aku takut Pak Mandang pusat robot saya ini Orang baru Bapak hati-hati ya Pak Assalamualaikum Bapak saya masih di jalan Masih lama gak Enggak Masih di jalan Pak Hei Kak rasa gak ada uang Berapa-berapa gak ada Gak ada Uangnya dibawa bapakku semua Hei Hei dengerin Yang berkuasa di daerah ini saya No bone geng Jadi di wilayah kecamatan sini Siapa yang gak tahu saya No bone geng Ya Iya Jadi Setiap toko di sini Harus bayar Kupeti pajak sama saya Iya Kepala kampungnya Apa mau di sini Terus polisi Semuanya takut sama saya Tuh dengerin tuh Saat kami ini sudah kebal hukum Apalagi kemarin tuh Bapak Kamu ngomong Mau dilaporin polisi Polisi aja temen saya kok Enak aja gak bos mo bone Ya betul Oh Enak aja Temen saya semua Duh Beran-beraninya Cepat mana bapak kamu Udah gak sabaran lagi ini Iya mungkin masih di jalan Tunggu sebentar Mana bapak kamu ini Ini net Hah Iya iya bener Selamat buang Oh itu bapak saya Oh Ini bos Orangnya bos Oh ini orangnya Yang kemarin nunjuk saya bos Orang dari situ aja Kamu kalah loh Bapak Ini pak orang ini lagi pak Oh ini bapak kamu Iya Kamu yang punya toko ini yang baru Iya Nama rumah ini ya Oh Kemarin anak buah saya Kesini Iya Harusnya Bapak itu menghormati ya anak buah saya Ya saya udah menghormati ya pak Cuman kan dia ini Memerasa ya Katanya aturan-aturan Dari Cetanya kan nafis ngobrol juga Tidak ada aturan seperti itu Pak bukan masalah Aturan Jadi itu sebenarnya gini pak Kami disini Iya Itu memang keamanan Di daerah sini Ketamatan sini Tiap doko itu Memberi keamanan ke kami Yang memberi kuasa siapa? Yang memberi saya kami Kami punya geng Jadi ini ceritanya tuh geng Pak Itu memang sudah buah ya Jadi setiap warga baru Pengusaha baru Harus score Itu enggak bagus pak Enggak bener itu Itu namanya pemerasan Sampean udah Termasuk ini masih di Kungli Loh pemerasan itu Kita enggak meras Kita minta baik-baik kemarin Tapi kan maksa Contohnya Ini anak buah sampean Iya Kemarin maksa Sampai mukul Hampir mukul saya Bukannya Bapak yang mukul saya Dulu Iya yang dipukul Ya karena saya membalas Karena dia mau mukul saya Cuma dia yang kepukul Dia yang memulai Kamu jaman fitnah Bos saya Bapak ini sudah dianggurupati kami Jadi pokoknya gini pak Iya gimana Kami disini Itu Yang megang daerah sini Semuanya itu Kepala Kampung Bahkan Polisi juga Temen kami kan Iya temen kami Makanya saya ke Kami Makanya kami pak Kebal hukum Sebenernya kemarin Bapak Bapak ngasih uang rokok sama dia Aman 300 ribu Aman Uang rokok kok 300 ribu pak Begini pak Yang setahu saya Setiap desa itu Untuk keamanan Itu kan polis Polisi desanya itu pak Setahu saya Itu kan menurut sama Menurut aturan desa dimana sama Itu aturan mereka Kita juga punya aturan pak Yang bikin peraturan sampai sana Bukan dari Pamong desa Kita itu ya Di komunitas kami Setiap wilayah itu Ada aturannya masing-masing Sampai kan minta buat Tuhan rokok loh Iya Poblik rokok Berapa kemarin itu Ambil-amil uang 600 ribu Kemarin bapak nanjuk saya Berkali-kali Saya buat obatin Biaya pengobatan itu Habis 3 juta Jadi Biaya pengobatan 3 juta Pak Bos Cuman untuk Dendanya itu 2 juta Jadi 5 juta 600 ribu Bapak sini Saya nonjok kesempatan Karena sampe nonjok saya dulu Siapa yang nonjok Bapak dulu Enggak bakalan mungkin Kalau buat build rock Loh Uang apaan ini Uang apaan kayak gini Berarti bapak ini nantang Eh gini Pak Dengar Berarti dari Dan gitu Nanti sampe malah bisa saya laporan sama polisi 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 itu temen kita semua Kita dapet duit Kita kasih Masa gitu Iya Makanya kami ini Oh kremen-kremen disini itu sudah kebal hukum Enggak takut sama polisi Enggak ada Manusia disini Apalagi di negara yang Buktinya enggak ada Tukum ini enggak ada Manusia yang kebal hukum Pasti semua Kalau kita punya duit Apa ya enggak Iya Itu manusianya Manusianya Kalau bisa jadi orang bener Saya bisa laporkan sama-sama polisi Silahkan Laporkan polisi Silahkan mau grebek saya Silahkan Berapa polisi Berapa polisi Seratus polisi seribu Polisi saya Gapakan kami Gapakan takut Kalau enggak takut sama polisi Enggak takut saya enggak takut Yang jelas mana uangnya 5 juta Bapak Bapak agak gerah ini Uang 5 juta bawa sini mana Tolong taruh dari Bapak 5 juta bawa sini Bapak 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 Bawa gerah Enggak Sampai enggak takut sama polisi Bentar Polisi itu keamanan masyarakat Kenapa? 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 Enggak takut Bener Kenapa? 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 Kenapa takut dengan kamu? Keam? Ngomong nggak? Ngomong nggak mu? Takut Kamu ketanya Ngomong nggak yapıyor Takut nggak kamu semua Takut pak Kamu mau main-main jangan menghukum kamu Kamu mau main-main kamu bisa menghukum Kamu bisa bawa ke kantor kamu Enggak, karena kamu udah Memeras masa naka sini Saya bawa ke kantor Jangan pak, saya takut pak Kemarin katanya kamu gak takut kebal hukum Mana? Atau saya lemparin kaki kamu Benar, mau saya lemparin ini Takut pak, jangan pak Kamu gak bisa menghukum ya Belum ya, kamu ngompon ya Iya pak Kenapa itu bahasa itu? Ambul pak Itu gak apa bahasa? Ngompol pak Ngompol, eh Dia bilangnya katanya kebal hukum Oke Sekarang pak Jangan saya di penjara pak Kemarin katanya polisi temen kamu semua Kamu kebal hukum Sekarang gini, kamu tobat gak? Iya sekarang tobat pak Mau tobat? Iya pak Sekarang kamu pilih Mau saya bawa ke kantor Apa saya hukum disini? Apa saya di hukum disini Apa ke kantor kamu pilihnya? Ambul pak Sini benar Kalau saya di hukum di kantor Malah bapak belur pak Pusap Pusap pak Disini Saya gak bisa push up pak Gak bisa? Pusap kalau gak push up Saya bawa kamu ke kantor Atau saya lobakin Saya lobakin kaki mama Sini 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 Matem Alas kamu kalau besok Saya hitung Dimana pak? Sini 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 Saya ngompol bos Kamu Kira-kira ngapain Aduh Basah Hitung dong Kamu yang hitung dong Ayo 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 Berapa kali bos? Berapa pak? 20 kali Hitung dong Mulai Ngangkap dulu Itu bosel Pusap yang bener kamu Eh kenapa pak? Lantai saya bawa ke kantor Ayo pusap Satu Turun Turun Pantannya turun Turun Pantannya turun Goyang Atas bawah Hei Pusap saya yang bunuh Yang ngapain Astagfirullahaladzim Bukan goyang kayak gitu Saya ngompol mbak Bisa Pusap aja gak bisa Sekarang pergi Janji gak? Janji pak Kawas kamu Pergi Hei Mana kamu? Oh iya minta maaf pak Langsung pergi Nah cari Gitu aja malak-malak 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 Gitu aja malak-malak